Saudara Mahkamah Syariah, Kota Banda Aceh kembali mengeksekusi hukuman cambuk terhadap tiga pasangan pelanggar kanun syariat Islam di Taman Sari, pusat Kota Banda Aceh. Ketiga pasangan ini ditangkap mesum dan dicambuk masing-masing 21 kali cambuk Kamis siang. Tiga pasangan pelanggar kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yang menjalani eksekusi hukuman cambuk hari ini merupakan pendatang dari luar Kota Banda Aceh. Dua pasangan ditangkap petugas polisi syariat di hotel dan satu pasangan lainnya ditangkap di salah satu rumah makan di Kota Banda Aceh karena melakukan mesum. Eksekusi hukuman cambuk perdana di lokasi Taman Sari, pusat Kota Banda Aceh ini dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh pertujuan untuk memberi efek jerah kepada warga lain yang di Banda Aceh agar tidak melakukan pelanggaran kanun syariat Islam. Padahal sebelumnya eksekusi hukuman cambuk di Kota Banda Aceh biasanya dilakukan di halaman masjid setiap gampung tempat pelanggar ditangkap. Menurut wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, eksekusi hukuman cambuk hari ini dilakukan pemerintah kota sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan syariat Islam yang berlaku. Namun kepada wisata atau pendatang diminta untuk tidak takut berkunjung ke Kota Banda Aceh karena yang dihukum hanya bagi pelanggar kanun syariat Islam saja. Nah ini kita laksanakan di sini kita mulai kali ini kita lebih di depan umum lagi ini sebenarnya yang di depan umum seperti ini ya jadi kita melaksanakan ini sudah sesuai dengan kanun dan hari ini kita ada enam yang terkena cambuk. Eksekusi hukuman cambuk perdana di lokasi taman kota itu sudah sesuai dengan aturan kanun. Bahkan jika pergub sudah diberlakukan eksekusi hukuman cambuk di dalam lapas, pemerintah kota Banda Aceh juga siap menjalankan eksekusi secara tertutup di dalam lapas.